Hari ini tentang kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan tadi sudah kita lihat sama-sama oleh Pusindikat 6 Pelaku dengan adanya berbagai peristiwa yang terjadi. Peristiwa ini tidak hanya dilakukan oleh Pusindikat 6 Pelaku ini di daerah wilayah hukum Kodamik Rosanya. Tetapi saat kita lakukan proses penyelidikan oleh Pusindikat 6 Pelaku ini ada TKP-TKP di luar wilayah Kumpul dan Metro Jaya seperti di daerah Jawa Barat dan juga daerah Langkuri. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Kasudin. LP ada 5 peristiwa yang kemudian sasarannya adalah pengikuni mobil yang seolah-olah ini disewa bersama-sama dengan korban dan kemudian nanti secara modusnya bagaimana caranya akan dijelaskan tersebut dari 5 LP ini sudah berhasil diamankan. Aset dari para korban jenis kendaraan, roda 4, ada 3 jenis. Tentunya ini merupakan respon yang cepat bagaimana merespon suatu kekhawatiran kegerisan masyarakat dan ini wujud konsisten dari komikmen kami Pusindikat 6 Pelaku ini memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jakarta harus aman dan nyaman. Untuk penyikat wakil, rekan-rekan, kita akan serangkan kepada Akas Subit untuk menjelaskan secara kronologis pengungkapan ini dan tentunya langkah-langkah hukum dan nanti akan diteruskan bagaimana secara sientifik oleh Kabin Indiopor dari Laboratuan Project Porn atau Baris Gil. Terima kasih, Kami berserahat. Terima kasih, Kami berserahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Jadi, kami dari Subitresmo, Kauda Metro Jaya, sebenarnya sudah pelaku ini sudah beberapa waktu lalu ditangkap. Namun kami memperlukan bukti lagi secara sientifik, membuktikan secara sientifik, kemudian menyesuaian alat bukti sehingga betul-betul dapat dibuktikan bahwa memang confirm hasil gelar tadi pagi. Memang betul karena pelaku ini adalah pelaku utama dari jika pidana yang terjadi pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan kecubung atau racun yang digunakan para pelaku yang tadi, 6 pelaku yang sudah dihapilkan tadi. Adapun kronologis kejadian, pada awalnya tanggal 15 Maret, pelaku AW dan pelaku FB dari menyewa kendaraan driver melalui aplikasi online. dari aplikasi online menyewa kendaraan tersebut dengan tujuan kerangkan Bekasi dari Transstudio Jibubur. Dalam perjalanan tersebut, pelaku AW dan FB meminta nomor pribadi dari korban dengan menyampaikan bahwa akan memaksanakan menyewa mencarter kendaraan di hari berikutnya. Setelah hari itu selesai dan kendaraan tersebut sudah digunakan sampai dengan tujuan, hari Minggu, 19 Maret, ini para pelaku, pelaku AW melakukan kontak secara pribadi melalui nomor WA korban yang sudah dipegang tadi dan melakukan meminta korban untuk mengantarkan pelaku dari Jibubur yang menuju ke Cilebon dengan harga yang disepakati sebesar 1 juta. Akan tetapi di dalam perjalanan menuju daerah Jibubur, para pelaku ini minta berhenti. Kemudian membeli makan, kasih bungkus. Saat di perjalanan, kemudian pelaku minta berhenti lagi di salah satu minim market. Nah, saat korban lengah inilah pelaku memberikan di makanan melasih bungkus tersebut kecubung. Setelah itu mereka karena korban sudah merasa sudah pernah ketemu beberapa kali, ada rasa percaya, kemudian mereka makan bersama-sama. Setelah makan, pada saat korban membawa mobil melanjutkan perjalanan, korban merasa pusing. Kemudian tersangka FB menawarkan untuk menggantikan, menggantikan korban membawa mobil. Hari tersebut sudah malam, kemudian mereka mengarah ke press area Jibubur. Press area Jibubur. Disitulah korban sudah mulai tidak sadar, kemudian diturunkan di pinggir jalan, di press area Jibubur, kemudian mobil tersebut dibawa lari. oleh pala pelaku ini, persebutornya adalah AW dan FB. Bahwa pada hari Senin, hari berikutnya, tanggal 20-an, kukul 5.30, korban ditemukan oleh, pertama kali oleh, patroli PT. Jasa Marga dan PJR. Patroli Jalan Raya, kemudian dalam keadaan terluka parah. kemudian dibawa ke keramat jati, tapi dalam perjalanan yang korban tersebut nyawanya tidak dapat diselamatkan. Kemudian, dari hasil laporan tersebut, kami subdi-transmob mengaksanakan penyelidikan sesuai dengan apa yang diberitakan pimpinan menggunakan scientific crime investigation dan berkolaborasi juga dengan para dari kedokteran forensik, karena di sini ada dugaan menggunakan kecubung, kami berhasil mengidentifikasi bahwa korban tersebut sebelumnya bukan hanya lakang lantas biasa, ada kejadian sebelum lakang lantas ini terjadi. Demi lihat, dari hasil penyelidikan kami, kami berhasil melaksanakan penangkapan terhadap 6 pelaku seperti yang tadi sudah dihadirkan, adapun 6 pelaku ini mempunyai peran masing-masing. Ada yang menjadi eksekutor, ada yang menampung mobil tersebut, ada yang berjual mobil tersebut, ada yang sebagai pembeli mobil tersebut. Jadi memang 6 pelaku ini adalah pelaku utama, akan tetapi masih ada komplotan-komplotan yang bekerja sama dengan komplotan ini. Maka kami akan terus melakukan penyelidikan, kami akan kejar. Kami akan kejar sampai seluruh komplotan ini dapat bisa diringkus dan dipertanggungjawabkan di depan itu. Kemudian ada pun warang bukti yang disampaikan oleh Bapak Kami berhasil mendapatkan mencinta 3 unit kendaraan, 2 unit HP. Untuk selanjutnya akan kita kembangkan lagi. Demikian. Demikian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton.